Terima kasih. Terima kasih. Bagi masyarakat Ende Sukulio, kawasan Gunung Kelimutu dan danau yang ada di puncaknya adalah tempat para arwah leluhur mereka. Gunung indah dengan tiga kawah yang memiliki warna berbeda ini terletak di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Arwah anak-anak muda di danau yang berwarna hijau. Arwah orang tua di danau yang berwarna kehitam-hitaman. Dan tempat berkumpulnya arwah orang-orang jahat di danau yang berwarna hijau tua. Pere Konde atau pintu gerbang danau Kelimutu dijaga oleh Konde Ratu, sang penguasa. Karena wilayah Kelimutu adalah wilayah adat dan tempat yang dihormati, tentunya hutan dan berbagai keanekaragaman hayatinya masih terjaga dengan baik. Elang flores yang statusnya sudah terancam punah masih bisa dijumpai di sini. Begitu juga dengan kencangnya kicauan burung arwah atau sering disebut burung garugiwa. Masih sangat jelas terdengar jika kita masuk ke Kelimutu. Terima kasih telah menonton! Kalau begitu, saya ingin menghasilkan pemerintah, sehat di dalam kelemutu, dan di dalam kelemutu. Perempu untuk pembangunan pemerintah maarang, dan di dalam kelemutu mereka. Pemerintah sekiranya kalau bergantung tangan, tapi masih pemerintah yang berkuasa. Ini saya tidak bangga. Saya mengatakan pemerintah ini, tapi utama pemerintah kami atau laki atau rakyat. Kalau saya mengatakan pemerintah ini, saya tidak mengatakan pemerintah ini. Saya tidak mengatakan pemerintah ini. Terima kasih telah menonton! Tidak banyak yang tahu, di utara Pulau Seram ada sebuah pulau kecil yang memiliki keunikan dan kaya akan keanekaragaman hayati, di darat maupun di laut. Di sini bisa dijumpai burung gosong maluku dan kahicap buano. Kahicap buano hanya hidup di Pulau Buano. Di lautnya kita bisa melihat beragam jenis ikan dan karang, penyu dan mamalia air. Masyarakat buano kini telah berubah. Aturan adat menjadi kekuatan bersama untuk melindungi dan melestarikan kekayaan alam mereka. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam baik di darat maupun di laut dilakukan secara lestari. Kalau hutan itu, kita memanfaatkan akang itu dari leluhur lagi. Dan tidak ada sembarangan untuk masuk sendiri-sendir begitu. Jadi kita pada saat ini juga, kita harus memintingkan keuang. Maka dari keuang itulah diorang punya wawanan untuk bekerja menjaga apa yang di hutan dan apa yang di laut. Melalui aturan adat, aktivitas pemanfaatan kayu putih secara berlebihan bisa dicegah. Dan di laut, penangkapan ikan tidak ramah lingkungan dengan cara bom ikan menurun. Mereka mengembalikan aturan adat yang sempat dilupakan. Kepala, penangkapan ikan menurun. Kepala, penangkapan ikan menurun. Kepala, penangkapan ikan menurun. BIS, jaring yang mau merusak sekarang-karang itu sudah tidak ada. Terima kasih telah menonton Hombat memukul pica dari laut yang kosong datang Telampar di tepi Waktu itu beta balaya mau pulang ke haru Pulau yang terletak di seberang kota Ambon ini Memiliki cerita menarik tentang bagaimana adat menjadi penyelamat alam mereka Melalui aturan adat dan lembaga adat pula Keberadaan burung gosong dan habitatnya di Haruku bisa diselamatkan Dengan lembaga adat kewang dan bersama masyarakat Mereka memulihkan habitat burung gosong Maluku Melalui penetasan dan juga pelepas liarannya Sudah sekitar enam atau tujuh tahun Kita mulai konservasi Dulunya dia hanya di hutan Sekarang dia bisa bertelur dan datang ke tipi pantai Dia datang ke tipi pantai Di dekat rumah disini rumah kewang Dia berlindung disini Dia bertelur disini Ditetaskan disini Dan kita melepaskan itu dalam jumlah ratusan ekor Dan ini satu hal menjadi pelajaran untuk kita semua Tidak hanya burung gosong Berbagai satwa lainnya di Haruku diselamatkan Sudah menjadi kebanggaan tersendiri Mampu melakukan pelestarian kekayaan alam Haruku Dengan mekanisme adat Teluk Hadakewa berada di utara Pulau Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Sejak lama Masyarakat adat teluk lembatan Menjalankan muro Sebuah aturan adat yang melarang siapapun Untuk mengambil dan merusak sebuah kawasan Yang sudah diberi tanda Tidak hanya di daratan Sekarang aturan adat di teluk Hadakewa Juga membuat muro laut Di beberapa titik kawasan lautnya Kini sudah aman dari ancaman kehancuran Akibat aktivitas penangkapan ikan Yang merusak ekosistem terumbu karang Seperti penggunaan bom dan racun ikan Muro itu dalam tahapan itu Adalah sebagai satu rencana ya Rencana untuk mau memperbaiki situasi Dan kondisi keadaan di desa ini Tujuannya itu untuk kepentingan Istilah adat orang bilang ribu ratu Ya artinya semua masyarakat Atau rakyat jelata Cerita dari pulau Buano Haruku, Kelimutu Dan teluk Hadakewa ini Menjadi pembuktian Bahwa dengan aturan adat Mereka telah lama menjaga Kekayaan alam di kampungnya Untuk seluruh masyarakat yang ada di sini Mewartakan kabar baik ini Kepada ribu ratu semua Supaya Apa yang kita gagas Pada hari ini Diketahui oleh ribu ratu semua Dan ditaati Karena ini untuk kepentingan Bersama Saya ingin supaya kewang itu kembali Dihidupkan di seluruh tempat di Maluku ini Kan ini Haruku harus menjadi contoh Bahwa ternyata Warisan lelur yang ditinggalkan Yang merupakan kearifan ini Adalah satu hal yang sangat berharga di mata dunia Dari Pulau Buano Terhampar harapan baru Dari Haruku Kita belajar pentingnya Sebuah lembaga adat Dari Kelimutu Kita tahu Peranan adat sama dengan konservasi Dari Teluk Hadakewa Kita bisa melihat Daratan hingga lautannya Yang masih terhubung dan bestari Keaneka ragaman hayati Walaseya Sangat tinggi Kekayaan alam yang ada di Walaseya Adalah kebanggaan kita Kebanggaan Indonesia Kita memiliki kearifan lokal Dan aturan adat untuk menjaganya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.